Halo teman-teman, kali ini kita mau cari ulat bulu Tadi kita udah habis makan ikan bandeng Jadi kita mau bikin menu siang sanggita teman-teman Kita mau bikin sambal ulat bulu Yuk kita cari ulat bulunya Lihat Sini ulat bulunya sangat banyak ya Tuh, lihat teman-teman Lihat teman-teman, ini ulat bulunya sangat banyak Kita ambil, tapi kita ambilnya gak satu-satu ya Kita potong batangnya biar cepat Dikarenakan ulat bulu itu mengandung racun di bagian bulu ini teman-teman Ini bagian bulunya itu mengandung racun ya Bisa menyebabkan gatal Jadi kita akan konsumsi Namun video ini jangan ditiru oleh anak-anak teman-teman Hanya orang-orang yang sudah terbiasa teman-teman Oh bagian cabangnya Oh ngurang Oh ngurang kan luman Kita bikin jati jatuh ya Oh ini boleh ngawatkan ya Gitu jatuh Itu mengedur tuh Ajar tuan-tuan Kena muka dia Abisnya juga banyak Kodeng tuan-tuan Kita harus ngatir Kodeng tuan-tuan Kodeng tuan-tuan Kita ambil Lihat ada odeng teman-tuan Lihat ada odeng teman-tuan Ini ada ulat ya Oh lihat Lihat Kodeng itu memakan Ulat bulu ya Bagian dalam ulat bulu Si lebah ini memakannya Tuan-tuan Lalu singkirkan dulu Si lebahnya Saya gak mau di sengat Tuan-tuan Sengat odeng ya Sembanya Singkirkan odeng Ini di Bekasi Makan lebah ya Kita ambil Tuan-tuan Sengkirkan Eh Tuan-tuan Eh Pak Lahur Nekel Sengkirkan odeng Menyurut Tuan-tuan Lihat ulat bulunya Semain agak banyak Tapi namun Di bawah ada odeng Dan saya takut Di sengat Tutututut Tidak 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 Udengnya Berputar-putar Dia berputar Kita harus cepat-cepat Ambil ulatnya Cekutnya Udengnya itu Datang lagi ini udah disiapin nih mau mau lagi bikin nih rebus kita siapin dulu temen-temen ulat bulunya kita taruh di daun pisang oke temen-temen bulunya kita jatohin dulu kita pelan-pelan dia juga gigit temen-temen oke ini kita akan buat sambal ulat bulu kita pakai tepung biar apa? biar si bulunya itu tidak terlalu gatal temen-temen kita rebus temen-temen kita kasih air minum biar menggodok dulu ya kita godok dulu ulat bulunya ini buat menghilangkan bulunya godok dulu temen-temen lihat ini airnya udah menggolak ini 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 oke temen-temen kita sambil aduk-aduk biar bulunya itu rontok ya ini sama ulat bulu ini pertama kali temen-temen kita buat sepertinya akan enak temen-temen oke oke ini udah mateng tinggal kita angkat ini 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 kita kita cuci kita hilangkan bagian ini kotorannya temen-temen bisa dipencet ya ini ini kita bisa pencet ini bagian kotorannya di di bagian kotornya itu di daerah ekor kotorannya itu daun ya dia ini memakan daun temen-temen pemakannya itu daun makanan pokoknya itu daun makanan pokoknya itu daun ini yang gunanya itu telur kita buang dulu kotorannya oke temen-temen terima setelah oke terima semua ini buat sambalannya cahaya cengek ini apinya udah besar tomat bawah merah itu udah ditantap ini buat sambalnya ini apinya udah besar kita goreng dulu teman ulat bulunya kita kasih karam dulu sebentar sedikit aduk-aduk kita langsung goreng kita goreng teman teman tapi dia itu kering ya sama cabai rawitnya sambal ulat bulu wah paling jauh teman teman kita masukkan gula buat sambalnya ya daram ini udah mulai halus tinggal kita goreng teman teman oke kita langsung goreng di sini sama bersama ulat bulunya teman teman sambal ulat bulu wah ini aroma sambalnya itu sangat wangi teman teman di przede dikurangi utuh atau dipuat tanpa rekayasa tanpa diiest ini belum matang kita tunggu dua menitan teman-teman baru bisa kita angkat ke teman-teman ini udah mulai surutnya ayo ya kita gilipin dulu pas mantap teman-teman burih pedas oksen dari tomatnya ok selamat menikmati sama ulat bulunya udah jadi kita sendok kita kasih kameramen katanya mau coba teman penasaran ini buat kameramen nih ini ada ulat bulunya juga nih ini sambal ulat bulunya udah jadi ini ada ulat goya aslinya juga nih ini penampakannya ini ulat bulu yang udah kita olah teman teman oke teman kita langsung makan aja kita langsung santap bismillahirrahmanirrahim ini banyak anak-anak teman yang lagi berenang rasa dari ulat bulunya tuh berjauh beda teman dengan beneran sih gimana enak 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 entah banget ini bungunya pas tambahnya itu pedasnya agak terlalu pedas cocok agar rangu bekan dalamnya itu mirip telur tapi ini segi rasa jauh beda dengan simet ya hmm 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 enak banget enak banget lihat ini sampai lulus habis hmm 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 enak tapi hanya orang-orang yang sudah terbiasa teman jadi bagi teman-teman yang belum terbiasa jangan coba-coba memakan ulat bulu bisa menyebabkan gatal-gatal di tubuh teman-teman seluruh tubuh bisa menyebabkan bibir itu bengkak teman-teman jangan coba-coba jangan coba-coba ya hanya orang-orang yang sudah terbiasa dan profesional ya sampai disini teman-teman olahan ulat bulunya nanti kita terus olahan yang selanjutnya terima kasih terima kasih